Oke, selamat datang kembali di tutorial seri S Moispook. Di video kali ini, Moispook akan membahas bocoran dari update Terraria versi 1.4.4 yang kemungkinan akan muncul di akhir September 2022 maksudnya. Ini kemungkinan yang rilis adalah versi PC, tapi entah Android atau yang versi mobile akan bebarengan rilisnya. Soalnya, kalau biasanya yang mobile akan lebih lama rilisnya, tapi mungkin nanti kebarengan. Oke, update kali ini memiliki judul Label of Love atau Budak Cinta. Update ini berfokus untuk penyimbangan, namun masih ada konten tambahan yang ada di dalamnya. Setelah Moispook Analysis, untuk update kali ini fokusnya untuk nge-boof karakter player di Terraria. Mungkin buat counter, karena di versi 1.4 kan banyak boss-boss yang udah di-buff. Jadi, untuk counter, player juga di-buff. Pembahasan update ini akan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu gameplay, item, NPC, world generation, crossplay, dan ada tambahannya. Oh ya, sebelum memulai pembahasannya, Moispook ingin minta maaf jika Moispook tidak bisa menampilkan sebagian besar dari update ini. Dikarenakan update-nya belum muncul ya. Dan selain itu, Moispook akan ditampilkan gambar. Dan jika nggak punya, mungkin Moispook hanya akan ditampilkan versi yang sebelum update. Nah, maaf juga jika pembahasannya kurang jelas ya, soalnya emang update-nya masih belum muncul. Jadi, gue belum bisa nyoba apa update-update-nya di sini. Oke, silahkan siapkan cemilan dan tempatnya nyaman, karena video ini akan lumayan panjang. Dan kita akan mulai pembahasannya sekarang. Oke, di dalam segi gameplay itu ada dua jenis update, yaitu adanya sheet baru, dua sheet baru untuk lebih pastinya, yaitu sheet pertama dideskripsikan sebagai sesuatu yang spesial untuk memberani. Dan untuk sheet kedua itu, redigit atau publisher itu mendeskripsikannya sebagai his magnum opus. Atau magnum opus itu bahasa latin dari kata masterpiece atau ya masterpiece lah, kalian masih pembahasannya apa. Tapi belum ada kejelasan apa masuk dari dua sheet ini atau bagaimana bentuk dari sheet ini. Terus, update yang kedua yaitu adanya achievement baru. Belum ada kejelasan juga tentang achievement baru ini ya. Lalu, dalam segi item sendiri ada item baru dan ada perubahan dari item-item lama ya. Untuk item baru, ada beberapa pet baru yang salah satunya bernama Red Splendent Desert. Terus, adanya main kart baru yang bernama Fart Card. Lalu, adanya versi ungu dari Glowing Moss. Lalu, adanya item dan forinture baru yang terbuat dari coral. Akhirnya coral berguna ya. Dulu cuma jadi blok lantai dan atap doang. Lalu, ada type wood baru. Ini belum jelas tipenya apa untuk woodnya ini. Tapi, tampilannya udah kelihatan. Kalau kalian punya teori bisa tulis aja di bawah, di komentar di bawah ya. Lalu, adanya tipe liquid baru ini liquidnya masih belum tahu liquidnya tipe apa. Saya berpikir kalau tipe liquidnya yang baru itu adalah oil atau minyak. Tapi, gue sendiri kurang yakin karena di terarea itu, minyak itu udah digantiin sama gel. Jadi, mungkin aja yang gel ya, cairan gel. Contohnya ya, kan biasanya minyak itu dibuat bikin torch. Di sini terarea pake gel. Terus, itu flamethrower itu seharusnya pake oil atau minyak. Tapi, ini pake gel juga. Jadi, mungkin kemungkinan besar. Kalau menurut gue ya, bukanlah oil ya. Tapi, mungkin gel warna cairan gel. Lalu, ada painting baru, pastilah terarea itu kalau update mesti nambahin painting baru. Entah painting apa, gue juga gak tahu ya. Lalu, adanya bottomless honey bucket dan honey absorbent sponge. Jika kalian gak tahu, bottomless bucket itu adalah bucket yang bisa ngeluarin cairan. Tipe cairan yang secara unlimited. Jadi, gak akan habis cairan yang ada. Kalau di update sekarang, itu adanya bottomless water bucket dan bottomless lava bucket. Sekarang ditambah lagi honey bucket. Jadi, bisa lah unlimited honey-nya sampai ke angkasa gitu. Lalu, untuk honey absorbent sponge itu buat, apa itu, nyedot atau ngilangin cairan dari honey-nya. Untuk versi lava dan water udah ada, tinggal honey aja. Jadi, honey itu bisa diabsorbent dan bisa ditaruh unlimited sekarang. Tapi, juga ngedapetinnya juga kayaknya agak susah. Lalu, adanya painting baru yang bernama biome side. Pain yang menunjukkan biome core, crimson atau halo yang terdekat ya. Jadi, langsung dijelasin, langsung nyala gitu paintingnya. Lalu, adanya echo cutting, yaitu paint baru yang bisa diletakkan pada furniture, block, dan dinding dan membuat mereka menjadi transparan. Lalu, adanya item yang bisa digunakan untuk melihat benda yang telah diberikan echo cutting. Jadi, bisa lah buat troll temen gitu. Lalu, adanya item yang beduknya mirip white bag dan throne powder. Masih belum jelas item apakah ini? Soalnya warnanya ungu dan gue juga belum tau ini alatnya buat apa. Lalu, adanya lilit necklace yang jika kalian equip atau kalian gunakan, kalian akan menjadi serigala. Karaternya akan menjadi serigala ya. Tapi, untuk serigala ini kayaknya cuma easter egg, tapi belum tau apakah bisa digunakan untuk menyerang atau bagaimana, belum tau ya. Tapi, dia bisa pakai senjata loh. Lalu, untuk perubahan item lama itu ada sistem aksesori armor swapping. Jadi, kalian bisa pakai armor banyak, nyapin 3 set armor, dan kalian bisa swap secara bergantian. Jadi, gak milih satu-satu armornya, langsung bisa swap gitu. Ini bakalan ngubah gameplay banget sih soalnya. Ini armor itu kan kadang kita pakai senjata itu pengennya punya bonus yang lebih banyak untuk canggih armor. Contohnya, armor yang versi ringet dan versi melee itu kan ada sendiri-sendiri. Jadi, untuk armor swapping ini bakalan ngebatu sekali. Lalu, beberapa item akan memiliki stack 1999 ya. Ya, banyak banget ya. Ini bakalan bikin as inventory kalian itu bakalan lega banget. Soalnya kan kemungkinan untuk yang stack 1999 itu adalah kayak arrow, terus yang lain-lain ya. Bakalan banyak banget sih ini stacknya. Gue gak tau ini apakah troll atau bagaimana, tapi ya, kalau percaya memang pasti keren banget ini. Fitur yang ketiga, voidback akan memiliki fitur buka-tutup. Dan akan memiliki fungsi berbeda tergantung dia ada di kondisi terbuka atau tertutup. Tapi, belum tau juga ini fungsinya seperti apa. Doresi sentry akan dinaikkan dari 2 menit ke 10 menit. Nah, ini sangat membantu gue sebagai player yang suka menggunakan sentry dan minion. Soalnya sentry kan temagenya gede, tapi cuma 2 menit gitu. Jadi, kalau dia berubah menjadi 10 menit, mungkin bisa lah. Gak bingung apa buat summon sentry, kalau sentrynya hilang. Lalu, durasi dari Rainbow Gun, Nimbus Road, Klinger Staff akan dinaikkan. Lalu, damage dari Dark Lens akan dinaikkan dari 29 ke 34. Dan memiliki 15-20% lebih banyak peluang untuk menyebabkan efek Shadow Flame. Lalu, Frost Brand akan lebih sering menghasilkan projectile yang bisa menyebabkan Frost Barn. Lalu, gelembung yang dihasilkan Flareon akan 33% lebih lama bertahan dan akan lebih mudah untuk mendeteksi musuh atau menyerang musuh. Lalu, projectile dari Scores of the Corruptor akan lebih banyak muncul dan akan lebih cepat dalam mengejar musuh. Scores of the Corruptor itu memang senjata yang bagus banget ya. Soalnya bisa di-spam dan banyak banget projectile yang bisa menyerang musuh. Apalagi ini udah di-buff, makin mantap. Projectile dari Star Wars akan memiliki imunitas dan memiliki kemungkinan menyerang suatu target 2 kali ya. Kan biasanya kalau projectile-nya Star Wars itu sekali kena musuh itu langsung hilang. Di-update nanti itu jika musuhnya berada di posisi pass, mungkin dia bisa terkena projectile itu 2 kali atau beberapa kali ya. Lalu, Lunar Portal Slicer akan 2 kali lebih cepat dalam menyerang. Ini keren banget, udah gue lihat di Twitter. Untuk efeknya keren banget. Kalian bisa lihat di video ini. Bagus banget. Soalnya dia cepat banget itu nyerang yang sekarang. Gak kayak dulu, lemot banget. Lalu yang selanjutnya akan ada efek atau bentuk baru dari Muramasa. Akhirnya Muramasa di-update. Akan ada efek baru untuk Excalibur, True Excalibur, True Night Age, dan Terra Black. Untuk efeknya pasti lebih keren lagi daripada yang sekarang. Sampai ada lagi yang Excalibur ini. Keren banget ini efeknya. Lalu ada perubahan untuk Night Age dan Star Fury, namun perubahannya masih belum diketahui bagaimana ya. Lalu ada penanda untuk aksesori yang aktif maupun tidak. Lalu semua aksesori sekarang bisa digunakan di dalam vanity slot. Soalnya di versi update 1.4 dulu, itu banyak aksesori yang dulunya bisa di vanity slot, sekarang gak bisa. Dan akhirnya sekarang di fix, semuanya bisa digunakan untuk vanity slot. Jadi mempermudah kita buat nyimpen benda itu lebih banyak di inventory kita. Jadi kan apa itu? Aksesori kan bisa diletakkan di vanity dan kita bisa swipe gitu. Lalu metal detector akhirnya bisa mendeteksi gelatin crystal. Buat yang bingung nyari gelatin crystal bagaimana caranya, bisa cari metal detector dulu dari drop dryer. Dan kalian bisa nyari di halo, untuk nyari gelatin crystal. Lalu half pack akan meningkatkan daya serang dari hardnet minion dan meningkatkan damage dan armor penetration dari waspkan. Ya waspkan nih, pokoknya dia bisa nge-move efek-efek dari ini, hardnet atau lebah lah, yang kita summon. Lalu pocket mirror akan menjadi salah satu item crafting dari uncarm. Nah, soalnya ini uncarm itu kan ada satu buff, ya ada beberapa buff sih. Tapi ada salah satu buff yang dia gak bisa imun terhadap buff itu, yaitu buff yang disebabkan oleh itu, medusa. Gue lupa buffnya apa, gue akan ambilin di gambannya aja. Dan akhirnya, kan untuk apa itu ngonter buff itu, kita harus pakai pocket mirror. Dan sekarang akhirnya kan bisa dimasukin pocket mirror dan mungkin bisa menangkal buff itu. Atau debuff itulah, bukan buff ya. Soalnya kan ini merugikan, bukan menguntungkan. Buff itu untuk yang menguntungkan dan debuff untuk yang merugikan. Lalu ada beberapa cara untuk bisa langsung mendapatkan standstorm in the bottle. Jadi lebih dikasih lebih banyak cara untuk mendapatinya. Dulu kan cuma dapetin dari itu, dari piramid kalau saya ingat gue. Sekarang kayaknya bisa didapetin dari kabin di underground desert. Lalu cellpon dan bundle of balloons sekarang ada material. Jadi kemungkinan besar ada upgrade untuk cellpon. Tapi belum tahu apa upgradenya ya. Punya cellpon itu udah keren banget dan sekarang mau di upgrade. Good banget. Lalu efek dari Rivalscope bisa digunakan ke Glentaminator. Jadi jarak lihatnya lebih jauh banget. Soalnya ya kadang kan kita gak tahu tujuan Glentaminator itu sampai mana. Sekarang bisa lihat pakai Rivalscope. Lalu Rivalscope bisa ditaruh di atas cek atau kurungan hewan gitu. Akhirnya bisa numpuk kurungan hewan kalau kalian ingin bikin itu. Bikin gazu. Atau ya kayak gitulah. Lalu menekan tombol aktifasi dari antara kristal stand akan mempercepat munculnya wave baru dalam old one army. Yang dulunya kan kita harus nunggu beberapa detik gitu. Ada detikannya sekarang kalau kalian klik langsung muncul. Lalu thumbstone projectile akan bisa memberikan damage. Lalu buff sharpener, clairvoyance, dan ammo box, dan bad widget akan berlangsung sampai player mati. Jadi ini efeknya gak akan habis-habis selama kalian gak mati atau keluar dari game. Ini buff yang penting banget buat senjata. Dan di buff sangat keren sampai unlimited. Jadi ya entah bagaimana ini. Boss-boss sangat ketakutan. Moonlight merinding. Lalu rock bisa diletakkan di atas background tiles lain seperti platform dan main kart track. Akhirnya bisa membuat dekorasi yang lebih bagus ya. Soalnya dia bisa nembus untuk background platform seperti platform dan main kart track. Lalu wartable bisa digunakan untuk mendapatkan buff peningkatan jumlah sentry. Akhirnya ada buff peningkatan jumlah sentry. Yang dulunya kan cuma peningkatan minion. Hah. Gue suka banget. Tapi wartable kita bisa dapetnya dari nyalain salah satu boss dari world one army yang wave pertama ya. Yang namanya dark space kayaknya. Yang duduk di atas buku. Lalu locket shadow chest akan bisa di craft menggunakan rantai dan shadow chest. Nice. Bisa nge-troll player-player baru ya. Atau player lah malah bisa dibuat kan nge-troll. Detail baru mood block tidak akan lagi berubah menjadi dirt jika terkorupsi oleh crimson dan corruption. Ini sangat keren banget soalnya. Kan kalian tau sendiri kalau plantera itu gak bisa spawn kecuali di atas mood. Jadi kalau mood ini tidak berubah jadi dirt. Soalnya kan sebagian besar itu jenggle akan menjadi dirt. Kalau seandainya karakter urusnya sekarang kemungkinan untuk update terbaru itu gak akan. Kenapa kok baru ditambahin sekarang gue juga gak tau. Karena ini bener-bener sangat membantu player ya. Soalnya mood itu sangat dibutuhkan. Lalu mode break lama itu akan kembali ya. Ya ini bagus sih. Gue ada sukanya ada enggaknya. Soalnya ada emang yang break yang gue gak suka modelnya. Jika di model yang sekarang. Tapi gue ada yang suka or break yang versi sekarang. Contohnya yang itu background wallnya. Yang itu tungsten. Terus copper itu keren menurut gue. Tapi untuk yang illuminate itu entah kenapa gue gak suka ya model wallnya. Lalu gelaweng mushroom sepertinya akan bisa di diet soalnya. Ini di gambar yang dikirimkan di discord terraria. Ya gue udah gabung discord terraria. Dan jika kalian pengen tau bocoran baru. Mungkin gue udah tag atau tautkan channel discord gue ke terraria. Jadi update-nya akan muncul di sana. Kalau kalian pengen lihat bisa masuk ke discord gue. Link ada di deskripsi ya. Oke. Balik lagi ke gelaweng mushroom. Lalu keliatannya di gambar ini gelaweng mushroom itu. Sayangnya kan beda-beda. Mungkin di dia atau gimana ya. Lalu banner bisa ditaruh ke platform. Akhirnya banner bisa ditaruh di platform. Angel statue akhirnya ada gunanya ya. Setelah setahun dibuat gak tau apa gunanya. Cuma dekorasi doang. Dan akhirnya sekarang ada gunanya. Tapi belum jelas apa gunanya. Apakah troll doang tapi juga gak tau. Lalu span langkar buff akan menunjukkan painting dan statue juga. Jadi jika kalian ada di underground background. Nanti paintingnya atau statue akan nyala juga. Jika kita pakai span langkar buff. Lalu akhirnya magic mirror bisa di craft ya. Akhirnya kalian gak perlu jauh-jauh nyari di chest. Tapi kayaknya mudah. Lebih mudah di chest. Soalnya gue juga belum tau bagaimana caranya. Buat ngecraft untuk magic mirrornya. Lalu harga dari item-item yang dibeli. Menggunakan defender medal akan dikurangi. Sebanyak 33-40%. Jadi lebih murah lagi. Dan lebih mudah buat dapetin set armor. Yang beli dari terfangit. Lalu life crystal. Dan mana crystal bisa diletakkan ya. Jadi kalian bisa gunakan life crystal. Dan mana crystal untuk dekorasi. Akhirnya bisa ya. Lalu craft. Kali setelah sih ilahnya akan membutuhkan 12 runal fragment. Dan span moonward akan lebih cepat dari 1 menit. Ke hanya 12 detik. Jadi kalian kalau pakai bakal langsung cepat. Gak perlu siap-siap dulu. Lalu tone pad akan bisa diganti-ganti. Tergantung ini. License mana yang kalian gunakan. Dulu kan cuma satu. Sekarang bisa diganti-ganti. Lalu drill moon akan bisa menghancurkan background wall. Lalu illuminant paint akan berubah namanya menjadi illuminant coating. Lalu untuk dari segi NPC itu ada 2 segi perubahan juga. Yaitu ada NPC baru dan perubahan pada NPC lama ya. Untuk NPC baru itu ada slime tompet yang memiliki 8 variasi. Dan untuk perubahan NPC lama itu ada nama baru untuk kucing yaitu Tula. Nama baru-baru untuk anjing yaitu Fate. Lalu slime bonus drop yang bisa menghasilkan valenstar. Akhirnya valenstar bisa didapetin dari slime. Angler akan mendrop funitor extra. Seperti yang dia berikan saat di quest. Saat dia mati ya. Kesempatan dropnya akan meningkat semakin banyak quest yang kalian selesaikan. Lumayan bisa berguna lah Angler. Walaupun ya gue masih gak suka Angler bagaimana itu. Lalu drop rate dari drop untuk pirate. Dan pirate captain itu akan digandakan ya. Nice. Jadi kalian bisa mendapatkan lebih banyak item dari pirate game version. Lalu flying dashman juga bisa meningkatkan drop rate-nya. Jadi kalian bisa mendapatkan komponen dari diskon ring atau greedy ringnya. Maksudnya greedy ring itu lebih mudah lagi. Lalu kondisi munculnya snowflake akan berubah. Tapi gue belum tahu itu bagaimana perubahannya. Lalu perubahan pada golem. Tapi masih belum juga diketahui apa perubahan untuk golem. Mungkin desainnya atau apa tapi belum tahulah. Nah akhirnya mouse hornet akhirnya bisa ngedrop stinger. Yang dulunya kita ngebunuh gak ngedrop apa-apa. Sekarang bisa ngedrop stinger. Bass statue akan ditemukan di cabin underground gurun atau desert dan chest di desertnya. Lalu untuk dalam segi world generation. Plantera bulb akan langsung muncul setelah mengalahkan ketiga mecha boss. Yang sebelumnya harus tunggu beberapa menit sebelum muncul. Makanya banyak player baru yang bingung kenapa plantera bulb kok belum muncul. Itu kita di versi sekarang yang kita bisa mainin sekarang itu harus nunggu dulu. Tapi untuk versi update nanti bisa langsung muncul. Bisa langsung dicari. Jadi untuk speedrun itu makin mempercepat. Waktu speedrun. Lalu kabarnya akan ada sistem crossplay. Yaitu sistem anchor kita bisa memainkan antar konsol. Dan untuk kandidat terbesarnya itu mungkin PC dan mobile. Soalnya PC dan mobile itu yang sering di update. Dan siap-siap lah kalian bisa main dengan teman kalian. Jika dia mainnya di PC dan kalian bisa mainkannya di mobile itu udah bisa main bareng. Lalu ada tambahan itu ada bestiary. Ada list 17 bestiary baru. Bestiary baru. Kemungkinan juga ada NPC baru. Atau ya musuh baru di update ini. Makanya ada 17 entry baru. 17 entry bestiary baru maksudnya. Lalu kalian bisa melihat berapa jumlah kill count dari enemy di bestiary. Dan pakai itu ya pakai cell phone itu juga bisa kelihatan berapa banyak enemy yang jenis itu yang udah kalian bunuh. Contohnya ini disini di video ini kan ada itu queen slime. Queen slime maksudnya queen slime itu udah dibunuh dua kali. Kalau ada yang musik baru. Gue belum tau musiknya kayak gimana. Dan nunggu aja update-nya. Terus fun itu untuk main card. Jadi main card bisa dikasih efek-efek atau aksesori. Lalu pad akan muncul di samping player saat di pause menu. Lalu maximal buff yang digunakan player itu akan meningkat. Jadi kan dulu di limit gitu. Sekarang udah meningkat lagi. Lalu karakter difficulty default atau umum akan diubah lagi ke classic. Yang umumnya di versi 1.4 kan kalau kalian bikin karakter baru. Itu difficulty defaultnya itu journey. Sekarang dibuat jadi classic lagi. Lalu ada death message baru ya. Nice. Death message baru. Totalnya ada tiga dan mungkin berhubungan dengan angkasa dan lain-lain. Oke. Kayanya cuma segitu yang bisa moiz bubar buat update versi 1.4.4. Jika kalian punya bocoran and deadline bisa ditulis aja di komentar di bawah. Dan. Oh ya untuk yang ada kabar baik yang kalian nunggu seri terraria. Gue udah ngetes untuk main yang tim mode loader yang versi itu ya. ya yang thorium itu kayaknya laptop gue kuat jadi mungkin buat kita nungguinnya Stade Valley itu tamat dulu dan gua akan main yang versi itu Torium mungkin Stade Valley mungkin gua akan gue cepetin ya mungkin 10 episode-an lagi udah selesai atau mungkin gue lebih cepet lagi soalnya mungkin gua akan mainin juga saat nggak kerekornya jadi tunggu aja untuk gameplay yang thorium Oh ya maaf yang nungguin itu gameplay yang apa itu kalau metemode ya leto gue nggak akan kuat main game itu gue pernah coba buat masanya kalau metemode dan ngeheng maksudnya terakhirnya itu not respond berapa kali dan bisa main tapi lemot banget ya soalnya kan ada tambah banyak banget bayang baru terus efeknya juga sangat membebani RAM tapi untuk yang thorium ini emang efeknya kurang tapi masih adalah item banyak banget item baru-baru udah coba ada seri senjata baru juga mes itu aja buat update-nya oke kayaknya segitu aja dulu buat update-nya kali ini jika ada tambahan atau ingin request lagi kalian bisa tulis aja di balasan komentar Moips bu dibawah dan agar tidak menutupi pembahasan untuk para penonton agar tidak menutupi pembahasan dari viewer untuk video ini ya jadi balas aja di komentar gue di bawah biar gue juga lebih mudah buat nyari request 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 kalian ya terima kasih udah nonton dan sampai menit ini dan sampai jumpa di video gue selanjutnya ciao why won't you die nanomachines son sub indo by broth3rmax